Jelang hari raya Idul Adha pada 17 Juni 2024 mendatang, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel terus memastikan hewan kurban yang dijual di seluruh Sumsel aman untuk dikonsumsi. Semua hewan kurban yang masuk ke Sumatera Selatan harus memiliki SKK atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel menyarankan masyarakat untuk membeli hewan kurban di peternakan resmi. Dan waktu dekat ini sudah membuat tim, 4 tim untuk setiap tim itu melakukan monitoring di kandang-kandang peternakan. Dengan ini mudah-mudahan apa yang menjadi khawatiran masyarakat bahwa penyakit SD, penyakit GMK akan menular insya Allah tidak salah. Kita urisikan, kita semprot dengan mesin air supaya kebersihan terjamin. Dan kedua bagi pembeli, kita jamin kebersihan, keamanan, kesehatan sampai pengantaran. Penjual hewan kurban di Jakabari Palembang mengaku rata-rata pembeli hewan kurban beragam. Mereka memastikan hewan kurban yang mereka jual terjaga kebersihan dan kesehatannya. Terima kasih telah menonton!